Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak-Ibu di Mr. Slam Channel, channel tentang informasi kepegawaian. Bapak-Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai pengumuman yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengenai pembatalan penempatan pelamar Prioritas I atau P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kira-kira apa penyebabnya dan kenapa ini bisa terjadi? Maka Bapak-Ibu, tetap untuk share, like, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi Bapak-Ibu. Jangan sampai Bapak-Ibu tertinggal informasi kaitan dengan informasi yang kami rilis di seputar kepegawaian di Mr. Slam Channel. Kami berdoa, mudah-mudahan Bapak-Ibu selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan setiap urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-Ibu, Direkturat Jenderal, Guru, dan Tenaga Kependidikan ini telah mengeluarkan pengumuman Bapak-Ibu ya yang isinya ini sangat mengecewakan sekali terutama bagi Bapak-Ibu Honorer yang kemarin tahun 2022 dinyatakan lulus masuk dalam pelamar prioritas 1 dan sudah melaksanakan penempatan. Jadi, data Bapak-Ibu yang kemarin dinyatakan lulus prioritas 1 dan dinyatakan sudah ditempatkan di tempat yang dialokasikan untuk perempatan P3K untuk guru ternyata tahun ini dibatalkan. Nah, ini merujuk pada nomor surat pengumuman nomor 1199-B-GT.00.08-2023 tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 atau P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022 kemarin. Baik, Bapak-Ibu, kita coba bahas mengenai surat ini, pengumuman ini. Sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2022 melalui halaman sscasn.bkn.go.id kami sampaikan bahwa setelah melakukan verifikasi kembali, ya, verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1 berdampak pada perubahan status 3043 pelamar prioritas 1 dan dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terhadap keadaan ini, bagi pelamar yang ingin mempertanyakan lebih lanjut, dapat mengakses layanan bantuan guru P3K pada halaman guru p3k.kemenikbud.go.id garis miring kontak garis miring kontak atau nomor telepon yang tertera di situ. Nah, Bapak-Ibu dengan adanya pengumuman ini nama-nama yang terlampir dalam daftar ini dibatalkan penempatannya. Ini dikeluarkan di Jakarta tanggal 1 Maret atas nama Menteri atas nama Menteri ya Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan selalu Ketua Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru ini Profesor Dr. Nunu Suryani telah mengeluarkan ini daftar-daftar prioritasnya Bapak-Ibu daftar nama-nama yang kemarin masuk prioritas 1 yang sudah mendapatkan penempatan tetapi dibatalkan ini ada 50 ada 59 halaman ini dari Aceh sampai ke Jaya Pras ini ada Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu bisa lihat ya bisa lihat bisa unduh surat ini untuk mengetahuin daftar nama-nama Bapak-Ibu masuk atau tidak ini bisa diakses ya di deskripsi video ini Bapak-Ibu jadi nanti Bapak-Ibu tinggal unduh saja nah sehubungan itu Bapak-Ibu beberapa waktu yang lalu melalui tahapan-tahapan seleksi P3K guru tahun 2022 yang kemarin 2022 kemarin ternyata ternyata ada beberapa verifikasi kembali ada tahapan untuk verifikasi kembali terhadap pelamar prioritas 1 ada beberapa tenaga honorer yang melakukan sanggahan terhadap pelamar prioritas 1 kemudian diverifikasi kembali sehingga banyak yang berdampak pada rekan-rekan guru yang masuk prioritas P1 yang semulanya mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan nah ini tentu saja bagi Bapak-Ibu sangat apalagi yang namanya masuk ke dalam 3043 ini ini tentu Bapak-Ibu sangat kecewa sekali dan sangat menyesalkan ternyata perubahan-perubahan ini yang diambil oleh pemerintah melalui panitia seleksi kemenikbud ini sangat melukai teman-teman yang ada yang saat ini sedang berjuang padahal sebelumnya mereka sangat gembira sekali mendengar angin segar bahwa sejumlah 3043 ini pelamar prioritas P1 ini mendapatkan penempatan namun inilah kenyataannya bahwa sesuatu yang mungkin dirancang dengan baik dengan sempurna dengan matang ternyata memang semuanya ada kelemahan secara birokrasi secara administrasi semuanya memang sudah sesuai namun kenyataannya banyak sekali kelemahan-kelemahan sehingga dalam pengangkatan P3K guru tahun 2022 kemarin yang sudah dilakukan secara bertahap ya baik dari seleksi administrasi kemudian seleksi pes dan lain sebagainya sehingga sampai pengumuman prioritas satu sebagai pelamar satu ya prioritas ini mendapatkan penempatan sehingga banyak-banyak teman-teman kita yang ternyata hanya mendapatkan apa ya mendapatkan kekecewaan nah ini menjadi PR kita Bapak Ibu bahwa pemerintah saat ini memang sedang berupaya untuk menyelesaikan kaitan dengan masal honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K terutama untuk tenaga pendidikan tenaga guru yang memang notabene tenaga guru ini sangat diperlukan mengingat banyak guru-guru yang sudah lama yang yang sudah pensiun sehingga perlu untuk regenerasi guru-guru baru untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut nah kaitan dengan itu Bapak Ibu mohon Bapak Ibu bersabar mungkin pemerintah masih menyusun strategi langkah-langkah yang tepat untuk pengangkatan seleksi guru ASN P3K ini yang benar-benar tidak merugikan baik dari Bapak Ibu tenaga honorer itu sendiri maupun nanti dari di pemerintahan dalam hal ini kaitan dengan alokasi anggaran yang disediakan berkaitan dengan itu Bapak Ibu tentu saja Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini selaku Ketua Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru ini ini sangat apa ya sangat prihatin dan meminta maaf kaitan dengan pembatalan pengumuman penempatan prioritas satu untuk tenaga guru ini yang semulanya sudah dikeluarkan nama-nama by name-nya ya ya untuk ditempatkan di tempat tugas ternyata ini saat ini sedang dibatalkan karena adanya sanggahan-sanggahan sehingga diperlukan verifikasi ulang untuk di crosscheck kembali sehingga berdampak pada pembatalan penempatan bagi guru prioritas satu mudah-mudahan Bapak Ibu yang masuk dalam daftar 3043 formasi ini ini hanya tertunda saja tidak dibatalkan kalau tertunda artinya Bapak Ibu masih ada harapan untuk masuk ya untuk diangkat menjadi ASNP 3 ke guru tetapi kalau dibatalkan bisa jadi Bapak Ibu ini tidak dapat diangkat karena persyaratan dan mekanisme yang tidak sesuai kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesabaran selalu diberikan semangat untuk berjuang untuk merubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik kemudian kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu harapan Bapak Ibu tercapai menjadi tenaga ASNP 3 K guru baik yang masuk dalam tahun 2023 ini atau mungkin 2024 yang akan datang mudah-mudahan doa Bapak Ibu selalu diijabah oleh Allah dan diberikan kemudahan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu semuanya akan tercapai baik tahun ini maupun yang tahun akan yang datang mudah-mudahan semuanya akan berakhir dengan keadaan yang manis berakhir dalam kondisi yang menyenangkan dan mengembirakan bagi kita semuanya mudah-mudahan ini menjadi informasi Bapak Ibu ya tambahan meskipun informasi ini tidak menyenangkan tetapi ini perlu kami sampaikan kaitan dengan pembatalan untuk penempatan pelamar prioritas satu untuk jabatan guru P3K guru tahun 2022 kemarin terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk like share komen dan subscribe pada video dan channel kami terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu kita ketemu di video dan tema yang berbeda tetap di Mr. Slam channel terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa